Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di video kali ini kita akan bikin lapa-lapa proses pembuatan lapa-lapa nah disini pembuatan lapa-lapa kita akan buat ini yang sudah jadi nanti sebentar kita akan bikin tutorialnya sampai selesai ini kalau enaknya kita makan pakai ikan pakai soto kuah-kuah kuning ini enak sekali ya guys apalagi kalau ini baru matang ini baru angkat ikutin kita terus ya guys videonya untuk teman-temanku jangan lupa nonton dan disimak videonya ya ini pasti enak ini gimana sih kecet cara buatannya dan gimana sih sampai ini sampai selesai bagi yang suka dan subscribe agar channel ini juga bermanfaat bagi saya dan juga bisa berkembang untuk video-video selanjutnya oke teman-teman kita lanjut ke bahan-bahannya ini beras biasa sama beras pulut ini kita sudah campur ini bahan-bahannya ini cuma secukupnya saja untuk kita adukan sebagai contoh baras merah ini bahannya kita secukupnya saja kita sesuaikan dengan bahan yang kita buat perbandingannya 3 banding 1 dan ini baras merah nanti secukupnya saja ya guys ini bahan selanjutnya ini bawang merah ini bawang merah kita juga secukupnya nanti sebentar kita akan proses pembuatannya kita akan kupas ada juga daun daun pandan ini daun pandan secukupnya saja untuk nanti pengharum untuk bahan selanjutnya ada kelapa ini kelapanya nanti sebentar kita akan peras kita akan ambil santannya ya guys ini bahan-bahannya ini bahan selanjutnya ada gunting ini gunting tadi kita cari ini buat kita gunting tali ini tali ini tali nanti sebentar kita akan bungkus lapa-lapanya pakai pakai daun kelapa sama daun pisang ini pusunya gunting untuk selanjutnya ada juga ini daun kelapa muda daun kelapa yang masih muda yang bagus ini secukupnya juga nanti kita akan buat nanti kita akan lipat sebentar ya oke ya guys bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa nonton ya sampai habis disimak untuk bahan selanjutnya ada daun pisang ini lagi nanti sebentar kita rebus dia agar bahannya dia tidak robek dan tidak kaku kita lanjut saja ke proses masak daunnya nonton terus ya terima kasih suaranya terima kasih terima kasih selamat menikmati halo guys kita masuk ke tahap selanjutnya ini kita sudah masuk ke tahap ikat ini om saya sudah mulai sudah mulai rancang lapa-lapanya sudah mulai ikat memang kita bikin lapa-lapanya ini paling banyak kurang lebih 10 kilo karena memang perbandingannya 3 banding satu ya ada beras biasanya ada beras kulitnya dan beras merah secukupnya ya guys Oke ya guys bagi teman-teman yang suka video ini jangan lupa like dan subscribe video ini agar video ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga video ini bisa berkembang dan saya juga bisa bikin video-video selanjutnya Oke ya guys nonton sampai habis ya selanjutnya disimak videonya gimana sih cara bikin lapa-lapa yang enak ya guys nonton sampai seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulai menikmati lentran selamat menikmati gunung 0 4 Terima kasih. 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 berhari-hari bahkan sampai bisa 5 sampai 6 hari dan ini saya ditemani oleh teman-teman saya kita bertiga ini kita sudah angkat lapa-lapanya dan kalau sudah matang kayak begini untuk masih panas-panas paling enak ini kita makan sama upor ayam daging ayam bisa juga dengan daging sapi daging kami kan bakar pokoknya enak dah untuk kua-kua ini enak kita juga tadi yang masaknya kurang lebih 10 kilo ya 10 kilo kita campurnya perbandingannya 3 banding 1 biar dia ada perpaduan antara beras biasa sama beras pulut dan secukupnya juga untuk beras merah beras hitamnya kayak guys mungkin ini hasil proses pembuatan kelapa-lapa kita hari ini untuk dari saya sekian dulu videonya bagi teman-teman yang suka video ini yang senang video ini jangan lupa like sebanyak-banyaknya komen juga subscribe juga agar video ini bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman juga bisa dapat lihat video-video terbaru dari saya sekian dan terima kasih